Dan pemirsa untuk mengetahui penjelasan yang lebih rinci lagi terkait potensi gempa besar yang mengancam Jakarta, kami sudah terhubung dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, Ibu Dwi, terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di Anisore. Ibu Dwi, bisa mungkin dijelaskan dengan bahasa lebih awamnya kembali, mengapa Jakarta berpotensi digunca gempa yang sangat besar? Garangkali perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya kajian-kajian tentang gempa, dan bahkan mungkin masyarakat kita sudah paham, negara kita ini terletak di dalam zona tumbukan lempeng tektonik aktif. Artinya memang Indonesia ini berada di dalam wilayah yang lawan gempa, terutama gempa-gempa akibat tumbukan lempeng samudera Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Nah, info ini sebetulnya bukan info yang baru. Bahkan tahun 2017 yang lalu, Kementerian PUPN telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut, antara lain dengan melakukan pemetaan kerentanan gempa bumi. Nah, jadi gempa itu pasti akan, maksud saya gempa itu memang sudah menjadi fenomena alam yang terjadi di Indonesia. Sehingga kita perlu melakukan mitigasi. Itu karena kondisi tektonik lempeng yang ada di wilayah negara kita. Ya, Ibu Dwi Korita, kapan gempa besar ini akan mengguncang Jakarta supaya ini menjadi antisipasi bagi warga begitu? Kita tidak ada yang tahu kapan. Jadi, contohnya begini. Data-data di BNKG, gempa-gempa yang terjadi di Indonesia ini, rata-rata tiap tahun lebih dari 2.000 kali. Namun yang kekuatannya cukup besar, dalam arti lebih dari 5 kaloriser, satu tahun ini rata-rata 360 kali. Artinya hampir tiap hari itu terjadi. Cuma, karena kejadiannya di laut, sehingga gincangannya itu kurang kita rasakan. Nah, kami baru memiliki data-data historis semacam itu, namun tidak mampu, belum mampu untuk memprediksi kapan lagi akan terjadi, gempa-gempa itu, dan berapa kekuatannya. Dalam kondisi ini, maka kita perlu melakukan mitigasi atau kesiapan, agar kalau sewaktu-waktu terjadi gempa, kita sudah menyiapkan baik masyarakat kita ataupun infrastruktur kita. Ibu Dwi, sejauh ini apakah sudah berkoordinasi langsung dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai banyaknya gedung tinggi di Jakarta? Itulah yang kami lakukan saat ini. Kami berkoordinasi. Yang pertama adalah agar Pemprov itu melakukan audit atau memeriksa bangunan-bangunan yang tinggi dan di situ banyak yang mengguni atau seperti di perkantoran, mal, hotel, rumah sakit. Itu perlu diaudit, diperiksa apakah strukturnya sudah sehat sesuai dengan persyaratan konstruktif tahan gempa yang sudah digariskan oleh Kementerian PUPM. Jadi aturan-aturan itu sudah ada. Yang perlu dikaji adalah kepatuhan terhadap aturan tadi. Ya Ibu Dwi Korita, ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat jika gempa yang kekuatannya cukup besar ini mengguncang? Justru itu bagian dari tanggung jawab bersama dengan pemerintah melakukan kesiapan latihan-latihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sebelum gempa itu apa yang harus disiapkan dan saat gempa apa yang harus dilakukan dalam melindungi diri. Misalnya, setiap rumah kita siapkan space yang cukup kuat untuk melindungi kita saat guncangan gunpa terjadi. Itu di setiap bangunan harusnya ada. Misalnya kalau di rumah kita, meja-meja yang kuat kita bisa bergimungnya di situ. Dan di tempat-tempat umum juga perlu disiapkan space-space yang bisa untuk perlindungan saat guncangan. Dan kita siapkan jalur evakuasinya. Karena apa? Contoh di Kobe, 95% yang berhasil lolos dari korban gempa itu akibat keterampilan untuk melindungi diri sendiri. Jadi memang informasi dan edukasi itu penting ya? Ibu. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita sudah bergabung bersama kami di Anewsore. Ya, semoga dengan adanya informasi ini, jadi warning untuk kita semua, antisipasi, dan semoga setiap perkantoran mungkin adanya simulasi bagaimana evakuasi ketika gempa itu terjadi. Edukasi itu penting.